Soalnya kalo pake kamera EPP yang biasa Dia bakal gejela-gecup Patokannya liat di antene Antene kumis yang di depan tuh yang Ada ayam, ada ayam, ada ayam Go, 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 go Ayamnya ngegejebrus Oke, ayamnya ngegejebrus Dia ke dalem solokan saking paniknya Oke, halo Youtube Selamat datang kembali Bersama Sigit Einstein Nah, pada video kali ini Kita akan langsung ngetes ya Setelah kemarin di Setting Kita sekarang tinggal nyala-nyalain aja Oke, pertama ini Mobilannya dulu Kita konekin Ini power mobilannya Kita jauhin Oke, udah bisa terhubung Ini udah bisa terhubung Ini saya nyalain dulu Monitornya Ea, lagi main Ea, jangan berisik Ini saya rekam langsung Oke, udah saya rekam langsung One PA-nya ini butuh power Saya ambil dari baterai terpisah Gak masalah ya Kalau mobil-mobilan dia Bebannya bisa banyak Oke PTX-nya udah nyala Cuman Kameranya belum dinyalain Ea, jangan dorong-dorong kursi Jatuh Oke, keren Oke, sip Ini udah bisa keluar gambarnya Tinggal nge-rekam Ya, rekamannya udah jalan Oke, kita langsung mau cek ya Oke, kamu perhatikan Antena yang di depan Ea, belum apa-apa nabrak Jadi antena yang di depan itu Sengaja ditaruh di depan Adalah untuk Ngelihat Performa dari OIS-nya Optical Image Stabilizer Tuh Jadi kalau misalnya OIS-nya itu Dia ngambil Gambar yang terbanyak Yang disabilin Tapi kalau gambar yang Bergerak-bergerak Kayak di depan si Antena ini Dia diabaikan ya Makanya seakan-akan Kameranya gerak Ngetes goyangannya dulu aja Gak usah jauh-jauh dulu Misalnya tujuannya emang OIS itu buat Meredam Getaran-getaran ajaib Oke Keren Bentar Ini agak mencong ke sini Oke, mobilnya udah lurus ya Sip Silahkan lihat sendiri Performanya Bahwa Getaran-getarannya Udah diminimalisir ya Jadi kita bisa melihat Jalannya itu Goyang-goyang parah Tapi Eh kok jalannya Saya jadi gak konsentrasi nih Panas soalnya Oke, maksud saya gini Kamu perhatikan jalannya Jalannya mulus Sedangkan Antenanya Lihat Dia bergerak-bergerak gitu ya Itu adalah Ngeredam getarannya Kayak keren banget Sumpah keren banget Kayaknya kalau untuk yang punya RC Mobil-mobilan Si One PA ini cocok banget ya Hasilnya Mobil-mobilan Ini kan skalanya 1 banding 12 Kalau pakai kamera Kayak model kamera biasa Hasilnya hancur-hancuran Serius Getaran dari Getaran dari jalannya Yang keban Itu gila-gilaan Oke Yuk kita ngetes jarak dulu Eh kita kenapa Kesini ya Anjir nabrak Ini gak konsentrasi Panas soalnya Anjir Yuk Kita mau ngetes jarak Di jalan di depan Oke mulus ya Oke mulus banget Kita mulai Ini saya pakai antena ORE Antenanya harus diarahin ya Jadi dia kalau misalnya Mobilnya Berlawanan Remote Harus diarahin Oke untuk awal-awal Kita ngetes dulu Jarak dari sini Ini Kita ngetes bukan jarak Bukan kualitas videonya ya Kalau OES nya ini Udah teruji Bagus Kita ngetes EPP nya Oke Dari jalan sini Ke ujung sana Itu sekitar 95 meter Oke Dia berenjek-berenjek sedikit ya Mungkin karena Mungkin karena Pakai antena bawaan Wajar lah Saya gak mau ganti Ke antena yang bagusnya dulu Kita pakai antena yang bawaan dulu Oke ini 100 meter lulus Sudah teruji Disini ada polisi tidur Nah itu Oke Oke Keren-keren Oke Lupa dari tadi Pakai speed plan ya Oke berikutnya Ini baru Terus 5 menit Kita mau ngedrag Coba pakai kecepatan Super ya Ini saya geber Gimana Ada gerakan goyang-goyang Kameranya Oke Harusnya ini Bagus ya Menurut saya Bagus ini Oke ada kucing Ada kucing Ada kucing Kucing terdeteksi Untuk jarak 100 meter Dan OIS Saya pastiin One PA Cocok ya Kita mau langsung Ngetes berikutnya Ke yang lebih Jauh jaraknya Sebentar Ya ini adalah tempat Saya biasa Ngetes receiver Kalau baru di install Agak sedikit ribut Ada security nya Oke ada Pak numpang pak Disini Duduk Jadi ini Sudah merekam 6 menit 40 detik Saya mau Start dulu Si One PA nya Saya stop dulu Sedikit Oke kita Balikan lagi ya MPP Saya rekam lagi Kenapa Kayak gitu Soalnya Cyclic Performa nya itu Cuma sekitar 10 menitan ya Oke ini udah File baru Mudah-mudahan Berhasil Kita Dari sini Sampai kesana tuh Di ujung jalan sono Itu adalah Sekitar 200 meter Saya mau ngetes Performa Antenya Si Vidapan FR Sekaligus Receiver nya ya Oke lanjut Baru kali ini Saya main MPP Tapi EIS ya Gokil EPP Tapi EIS Jarang banget Eh bukan EIS OIS Jadi EPP nya sendiri Ini udah OIS Gimana hasilnya ya Oke Di jarak Berapa ini Udah mulai Mulai Kebernyak Oke Ah Dia gak nyampe 200 meter Antenya udah begini ya Oke Artinya kita pulang Saya gak mau paksain Saya mau tandain itu Mungkin sekitar 150 meteran ya Oke Jarak 150 meteran Udah jelek Untuk antena bawaan Jarak 150 meteran Udah jelek Kita mau pulang dulu Sebentar Saya mau ganti antena Yang lebih bagus Soalnya udah dipastiin Antenya yang ini Gelek Antenya bawaannya Oke Sip Oke Halo youtube Kita mau langsung Ganti antenanya ya Kita udah nyampe Di rumah Ea lagi Main-main Sama mama Main mobilan Oke ini cabut dulu Kita ganti antena Pake yang Ini Foxer Buset panas ya Ngegedur Mudah-mudahan Jaraknya nambah Oke Kita udah ada di Post security lagi Kita mau langsung Ngejajal Sampai kesana ya Ke ujung jalan Apakah si antena FF-nya bisa Sampai 200 meter Ganti pake boxer Oke Saya ini Konsentrasi ke Monitornya Oke Banyak anak-anak Lagi main sepeda Biarin Oke Hau salat Kau isu tidur Susah ya Kalo pake OIS Main Mobilan Susah Nentuin Jarak lurusnya Oke Saya pastikan Ini emang PTX-nya Cuman sampe Segini ya Di jarak 150 meteran Udah hilang dia Oke Saya coba mundur Oke Sip PTX-nya Ternyata Cuman bisa Sampai 150 meteran Kalo di darat Tapi nanti Lain cerita ya Kalo misalnya Dikasih di Udara Mungkin Oke udah cukup kali ya Yuk kita pulang Berarti intinya Bukan karena Masalah Bukan karena Masalah ini ya Ini dimana sih Nabrak ya Oh Kehalangan Mobil dikit juga Kalo udah jauh Langsung rumek ya Oke sip 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 Udah pulang pulang Kita terbangin aja deh One PA-nya Oke Woohoo selamat menikmati